Halo sahabat petani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan pemasangan mesin diesel ya sahabat petani di lahan tanaman sawah Saya sahabat petani, nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Saya menggunakan mesin diesel apa, dan pompa apa sahabat petani Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Seperti biasa, sebelum itu silahkan di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya Tentunya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya ketika saya mengupload video terbaru saya Wah asibocil baru selesai mandi nih sahabat petani Bocil ya? Mantap Oke sahabat petani, ya langsung nanti saya tunjukkan Silahkan sahabat petani, saksikan, simak Jangan di skip, biar sahabat petani tidak salah paham Saya akan menjelaskan berapa kedalaman sebur yang saya kali ini gunakan sahabat petani Di subscribe, jangan lupa Mantap, yuk langsung saja Halo bi, dadah dulu bi Dadah Dadah Ini proses pemasangan mesin lagi ya Menggunakan NS 4 DIM Mesinnya ini 16 PK Ini ditarik Menggunakan gerobak ditarik pakai sepeda motor Ini drivernya ini Asli coy, padahal kan Wah Ini sudah proses Akan dibawa ke sawah ini guys Yuk kita saksikan bagaimana nanti cara pemasangannya Selamat jalan Sampai tujuan, selamat Iya coy Coy Jangan lupa Baya sakret Sakret Mantap Mantap Ini sedang dalam perjalanan ini guys Nah ini sebentar lagi kita nyampe lokasinya guys Mantap men Mantap men Nah ini lagi gerobnya di belakang ini guys Ini Mr. GDD ini guys Wah ini sudah nyampe di lokasi ini ya guys ya Mantap guys Jadi ini ya lahan yang untuk saat ini saya kasih mesin diesel ya untuk mengairi tanaman padi saya ini Sekitar luasnya 1 hektare hampir 1 hektare ini guys Jadi nanti mesinnya ditaruh itu ya di dekat gubu itu guys Oke ini kita proses finishing dulu Nah ini sudah mau diturunkan ini guys Ya jangan lewatkan saksikan terus proses pemasangannya Oke Jangan lupa Sakret Mantap Ini sekarang sudah proses finishing Jadi proses finishing Pemasangan Overloop Jadi untuk setiap sambungan itu sebelumnya dikasih isolasi Biar rapat Biar tidak masuk angin ya Ini Kemudian setelah di isolasi Ikat langsung menggunakan taliban Karet ya seperti ini Biar tambah Cos Jadi ini pompanya ini pompa NS 4 dim Mesinnya ini Canghai Ini 16 pk ya Canghai 16 pk Canghai ya Canghai Keliru nyebutkan merek mesinnya ya guys Untuk bornya sendiri ini Ini sebenarnya ini Menggunakan bor 3 dim ya Dengan artesis Kemudian di overlook ke Paralun 4 nya Jadi ini 4 dim nya ini Sahabat petani ya Kalau di daerah sini ini Kedalamannya ini 40 40 meter Ya baru ada sumber Jadi ini Kalau orang rumah nyebutnya ini artesis ya Karena kedalamannya ini 40 Meter Menggunakan Bor Atau pipa 3 dim Di overlook ke 4 dim Sahabat petani Nah Namun meskipun Sumbernya disini Ini 40 meter Setelah dilakukan pengeboran ini Permuka air itu Naik ke permukaan Menjadi 1 meter Kira-kira Kalau untuk sekarang Kalau musim penghujan Ini bisa keluar sendiri Sahabat petani Nah ya Jadi bagi sahabat petani Yang Mungkin sawahnya Sumbernya juga Dalam Tidak usah khawatir Karena Kalau Dilakukan pengeboran Itu Nanti pasti Airnya akan naik Ke permukaan Kalau sumbernya Besar ya Sahabat petani Jadi rata-rata Kalau disini ini 40 meter Namun kalau untuk Disana Selatan jalan itu 3 meter 4 meter Sudah Keluar air Sahabat petani Nah nanti kita lihat ya Setelah Proses finishing ini selesai Kita lihat nanti Semburannya Seperti apa Seperti biasa Jangan lupa Di Subscribe Sahabat petani Mantap Like komen Dan juga Tekan tombol loncengnya Supaya selalu Mendapatkan Notifikasi Setiap kali Mengupload Video terbaru Saya sahabat petani Sekian dulu ya Nanti kita lihat ya Prosesnya setelah Finishing ini Langsung kita hidupin Kemudian kita lihat Semburannya Seperti apa Sahabat petani Oh iya Untuk poli ya Polinya ini Di belakang ini Menggunakan Poli bag Poli Kalau tidak salah ini Kesulitan Nah ini Polinya Ini menggunakan 10 ya Dan untuk yang depan ini 15 15 cm Menggunakan Vanbell Doble Sahabat petani Kemudian Biar tidak geser ya Kita juga akan Melakukan Pemasangan Pemancongan Menggunakan Bambu Sahabat petani Dan mungkin itu ya Informasi Dari saya Nanti kita lihat Setelah Proses finishingnya Selesai Seperti apa Semburan air Yang dihasilkan Oleh pompa NS 4 dim Atau NS 100 Ini Proses finishing Sudah selesai Tinggal Selenger Mudah-mudahan Sekali Selenger Langsung hidup Hidup Langsung Hidup Hidup Mantap Mantap Kita lihat Semburan airnya Seperti ini guys Pelan dulu Wah ini sudah mulai Muncrap Muncrap Jadi kalau Agara itu Tidak apa-apa ya Langsung Waterbombnya Diisi air Beda dengan Keongan guys Ini meskipun Kalau NS itu Hirupkan dulu Mesinnya Baru Pompanya Dikasih air Tidak apa-apa guys Beda dengan Keongan Kalau Keongan diisi air Dulu baru Dirupin Wah ini Tanda-tanda ini Sudah mau Keluar Airnya Ini guys Jadi Bagi Sahabat Petani Silahkan Mau pakai Pompain Es Niagara Ataupun Intan Sama saja Yang penting Ketika Kita Gunakan Airnya Langsung Muncrap Ini Masih Proses Menaikan Air Ini Wah Mantap Mantap Langsung Keluar Ini Akhirnya Belum Besar Ini Masih Belum Maksimal Ini Ini Sudah Keluar Ini Akhirnya Ini Silahkan Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Juga Tekan Tombol Lonceng Supaya Sahabat Petani Mendapatkan Notifikasi Ketika Saya Mengupload Video Terbaru Saya Ini Kayaknya Polinya Ini Terlalu Kecil Ini Di bawah Ini Oke Karena Sudah Keluar Ya Akhirnya Sekian Dari Saya Tetap Di Channel Arief Manolo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap 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 Mantap